Pemirsa, kita awali keberita yang pertama. Untuk memberikan jaminan kepada umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman, Kapolres bersama Wali Kota dan Ketua DPRD Lubuklinggau mengecek langsung pengamanan misa malam natal di sejumlah gereja di kota Sebiduk Semare. Kapolres Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono bersama Wali Kota Lubuklinggau SN Pranaputra Sohe dan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Rodi Wijaya Senin malam memantau langsung pengamanan misa malam natal di sejumlah gereja di kota Lubuklinggau. Dengan menggunakan motor trail, ketiganya menyambangi tiga gereja di kota Sebiduk Semare mulai dari Gereja Katolik Penyelenggara Ilahi yang berada di kawasan Lubuklinggau Barat II kemudian dilanjutkan ke Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di kawasan Lubuklinggau Timur II dan terakhir di Gereja Kristen Injil Se-Indonesia atau Gekesia di kawasan Lubuklinggau Selatan II. Kapolres Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono menjelaskan pengecekan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada umat Kristiani di kota Lubuklinggau dapat menjalankan ibadah dengan aman dan dari hasil pemantauan ibadah malam misa natal berlangsung aman dan tertib. Wali kota Lubuklinggau SN Pranaputra Sohe yang turut memantau langsung berharap pelaksanaan ibadah natal dapat berjalan lancar dan meminta masyarakat untuk tetap waspada memantau situasi lingkungan sekitar. Usai memantau gereja Kapolres bersama rombongan turut mengecek situasi arus lalu lintas di posko pelayanan di kawasan pusat perbelanjaan modern di kota Lubuklinggau. Hanya saya ajak Mak Wali, sinar kita santar Perkopimda, kita ngecek malam ini. Jadi kalau melihat pantauan, alhamdulillah saat ini aman dan semoga saja sampai besok sampai habis tahun baru. Gajah yang kita kunjungi tadi dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya sampai besok pun berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tentu kita tetap waspada untuk melihat situasi ini.